Intro selamat menikmati ketika waktu berbuka puasa tiba yaitu es nata di koko cara membuatnya sangat mudah bahannya juga simple nah yang mau tahu gimana cara membuatnya tonton terus videonya sampai selesai untuk membuat es nata di koko ini bahan-bahannya sudah saya siapkan semuanya yang pertama ini ada sirup saya pakai sirup melon tapi teman-teman boleh pakai sirup rasa apa aja merek apa aja bebas mau pakai sirup yang dibuat sendiri juga gak masalah kemudian ini saya ada tambahan daun mint ya kalau gak ada boleh di skip kemudian ada biji selasi yang sudah direndam dengan air matang kemudian ada nata di koko tentu saja ini saya pakai yang selesnya yang tipis-tipis seperti ini dan juga ada es batu untuk caranya sangat mudah sekali ya teman-teman tinggal di jemplung-jemplung aja pertama saya mau tuang sirup melonnya setelah itu beri beberapa helai daun mint kemudian agak di minyak-minyak seperti ini ya di remes-remes juga boleh cuma dikini-kiniin aja gak apa-apa setelah itu masukkan masukkan es batu setelah es batu kemudian masukkan nata di koko kemudian beri air dulu ya secukupnya lalu beri biji selasi terakhir hias dengan daun mint nah sudah jadi seperti ini aja ini dia es nata di koko ala resep paon putri sudah jadi nah gimana teman-teman mudah sekali kan membuatnya teman-teman pasti bisa membuatnya ya karena ini bahan-bahannya tinggal beli aja dan tinggal di jemplung-jemplung aja seperti itu terima kasih sudah menonton resep paon putri sampai selesai jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih mari kita cicipi bismillahirrahmanirrahim seger nata di koko selamat menikmati selamat menikmati